Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan Alam Desaku Channel ya teman-teman Channel yang membahas tentang suasana pedesaan dan kehidupan di pedesaan Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita mau mengeksplor atau jalan-jalan Di Desa Sawangan Wetan, Kecamatan Padikeraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah ya teman-teman Desa Sawangan Wetan ini merupakan desa yang paling barat di Kecamatan Padikeraja ini ya teman-teman Karena desa ini akan berbatasan langsung dengan Kecamatan Cilongok ya teman-teman Di sebelah barat sana Terus di sebelah timur itu berbatasan dengan desa Karangendep ya teman-teman Semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan ya teman-teman Selalu dimudahkan segala urusan Selalu mendapatkan rezeki yang berkah Panjang umur dan juga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Amin Amin Ke teman-teman untuk suasana alam berdesahan di Desa Sawangan Wetan ini Juga sama seperti desa Karangendep yang kemarin ya teman-teman Sangat-sangat-sangat mempesona Kondisi jalan sudah bagus, sudah lebar Terus rumah-rumah penduduk juga Sudah banyak yang modern atau yang permanen ya teman-teman Tapi untuk jarak dari rumah ke rumah itu masih agak jarang di desa ini ya teman-teman Semoga video ini bisa menjadi hiburan ya buat teman-teman semua Terutama buat teman-teman yang berasal dari Desa Sawangan Wetan ini ya teman-teman Mungkin Teman-teman sudah lama merantau atau sudah lama Bekerja di luar daerah sana ya atau bahkan Menjadi TKI di luar negeri ya teman-teman Semoga dengan menonton video ini Rasa kangen atau rasa rindu kalian Setidaknya bisa terobati ya teman-teman Mungkin teman-teman semua itu sudah Lama gak mudik ke Desa Sawangan Wetan ini ya teman-teman Oke teman-teman kita lanjut perjalanan Untuk suasana disini sangat sejuk sangat asri ya teman-teman Karena di seputaran sini itu masih dikelilingi pepohonan yang rimbun yang hijau membuat suasana disini menjadi sejuk ya teman-teman Kita bisa lihat sendiri di kanan-kiri kita Pohonan yang sangat hijau ya teman-teman Terus jalan disini juga sudah bagus Sangat nyaman untuk berkendara di jalan ini ya teman-teman Karena ini merupakan jalur alternatif dari Padik Raja menuju ke Kecamatan Cilongok Bahkan ke Haji Barang ya teman-teman Karena kalau melewati jalur ini akan Sedikit lebih cepat ya teman-teman Daripada melewati jalur utama yang melalui Purwokerto ya teman-teman Oke teman-teman di sebelah kanan kita ini merupakan Balai Desa Sawangan ya teman-teman Kantor Kepala Desa Sawangan Oke teman-teman kita lanjut Menelusuri suasana perdesaan di Desa Sawangan Letan ini ya teman-teman Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton